Hai selamat pagi teman-teman sekarang kita akan membagikan file tentang sepanduk seminar disini adalah video yang terakhir ya atau penutup untuk tutorial seminar nanti bisa dicek videonya ada di channel ini yang ke-1 2 dan yang ketiga dan ini adalah pamungkasnya jadi file-nya akan kita bagikan ya sebanyak lima desain Insyaallah disini kita punya history dan punya referensi dan ini dibuat Insyaallah original ya jadi kita berhak untuk men-share nya karena ini buatan kita ya dengan beberapa referensi kalaupun ada yang sama ada unsur mungkin ketidaksamaan mohon luruskan jika admin ada kesalahan ya seperti itu tapi dengan history dan referensi ini menjadi bukti atau menjadi jejak kita dalam membuat desain seperti ini Oke kita langsung saja disini ada lima desain teman-teman semuanya ada setiap desain ini ada tiga format ya formatnya untuk Corel draw illustrator dan Photoshop begitupun yang lainnya untuk penampakannya seperti ini ini yang ini yang kedua ya bisa dilihat seperti ini nanti kita bagikan ada juga ada Corel draw juga terus ini yang ketiga ya ini yang keempat ini ini yang kelima dan ini yang ke-1 file akan kita bagikan stylenya atau warnanya hanya satu saja nanti teman-teman bisa digunakan dengan variasi warna sesuai dengan keinginan saja seperti itu sekarang akan kita coba teman-teman yang kedua dengan yang ketiga saja ya kita coba ini ada tiga format AI Corel draw dan Photoshop sebenarnya untuk format AI Adobe Illustrator itu dan Corel draw itu sama ya formatnya AI hanya disini direktori penyimpanannya berbeda dan cara menggunakannya pun berbeda kalau untuk AI itu tinggal dibuka saja teman-teman di Adobe Illustrator nya tinggal di Open sementara untuk Corel draw ini juga tidak bisa langsung dibuka kita bisa buka dulu Corel draw nya setelah itu teman-teman langsung bisa drag atau tarik ke dalam Corel draw sendiri Oke seperti ini tetapi ini sama dalam format pektor ya teman-teman jangan khawatir dengan resolusi Insya Allah ini dibuka Insya Allah ini tidak akan blur ya jadi tinggal ungroup all saja Oke itu tinggal diganti untuk teksnya untuk Corel draw sebagian sebagian kita ubah menjadi faktor tulisannya juga dan untuk Illustrator eh sebagian seperti itu tapi sebagian masih dalam format teks seperti ini itu tidak masalah ya Nah karena ini hanya teks damai saja teman-teman teman-teman tinggal ditulis ulang menggunakan text tool ya seperti itu Oke selanjutnya untuk format Photoshop disini teman-teman ada di folder yang ketiga ya di format Photoshop tinggal dibuka saja di Photoshop ini berbeda dengan Illustrator dan Corel draw ini formatnya menjadi bitmap ya otomatis ini menjadi raster jadi di dalam penggunaannya pun kita menggunakan 300 PPI ya di pembuatnya jadi ada batas untuk cetaknya teman-teman nanti bisa dicoba tapi untuk kualitasnya ini kualitasnya high kita membuatnya di 10 ke 30 cm seperti itu cara mengeditnya teman-teman tinggal digunakan saja disini ini menggunakan text tool ya seperti itu dan kalau di Photoshop itu karena kita tidak membuatnya dari awal kita hanya di export saja ini menjadi di grup-grup ya Oke seperti itu jadi ada grup-grupnya teman-teman di layarnya tinggal di edit saja seperti itu Oke lakukan hal yang sama untuk file yang lain teman-teman nanti juga ke bisa digunakan untuk lima file ini silahkan digunakan secara gratis ini akan kita share di halaman blog ya setiap air dan Corel draw kita satukan untuk Photoshop kita bedakan nanti bisa dicek di deskripsi mohon izin dari kreatornya teman-teman silahkan digunakan tetapi ini ini jangan di repost ya atau ke diposting ulang ini hanya untuk digunakan saja teman-teman tidak dijual kalau yang mau boleh langsung di share aja link di video ini Oke itu dulu Terima kasih selam belajar selamat menikmati